Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, disini saya akan memilih sepatu Adidas GC Boost 350 V2 Static Black Reflective yang dimana menangkan sepatunya ada di video tersebut, yang dimana ada dua tipe yang untuk sepatu ini ya, ada yang reflektif dan juga non-reflective tetapi yang ini yang reflektif, tapi gak beda jauh sih untuk membedakannya seperti itu, dan juga jangan lupa klik subscribe ya, teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu dan kita lanjutkan saja untuk pembedaan yang pertama yaitu kita lihat dari segi samping sepatu di bagian midsole-nya seperti yang saling garam merah tersebut, kita lihat dari segi transparannya yang pertama yang dimana di bagian transparannya yang original, dia itu tidak terlalu tembus jika dibandingkan dengan yang fake, dia itu lebih tembus ya seperti itulah, kalau yang original tidak terlalu tembus, kalau yang fake sangat tembus apalagi kalau dilihat secara langsung, dan juga difoto menggunakan flash dan lalu yang kedua dari segi warna midsole-nya sama seperti yang saling garam tersebut, kalau yang original berwarna hitam tetapi kalau yang fake, dia itu berwarna ke, gimana ya, coklat ke putih-putihan lah kayak transparan gitu juga sih, tetapi yang original dia itu intinya berwarna hitam dari segi midsole-nya, kalau yang fake seperti yang ada di gambar tersebut ke coklat ke putih-putihan lah seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi yang saling garam merah tersebut sama seperti tadi, tapi bedanya di bagian garis-garis yang melengkung tersebut dengan atasnya kalau yang original, dia itu terdapat jarak antara garis yang melingkat tersebut ya, yang saling garam merah tersebut lah yang ada banyak garis-garisnya, dia itu ada jaraknya dengan di bagian atasnya tipis-tipis sih jaraknya sih, dari kanan ke kiri semuanya sama sedangkan yang fake, dia itu ada yang ada jaraknya, ada yang menempel tinggal dibandingkan saja, kalau yang fake tersebut di bagian sebelah kanannya dia itu menempel dengan atasnya dan tidak ada jaraknya, tetapi di sebelah kirinya ada yang ada jaraknya, ada yang tidak ya, seperti itulah kalau yang original, dia itu ada jaraknya tetapi kalau yang fake, ada yang ada jaraknya, ada yang tidak Dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi sol dalam sepatu Dari segi tulisan Y-nya Yang dimana lebih cenderung ke Y-nya Karena sangat jelas sekali sih Kalau yang original dia itu hurufnya tebal Tetapi kalau yang fake dia itu kurang tebal Sebagai contoh yang ada lancipan di bagian huruf Y tengah-tengahnya tersebut ya Huruf V di bagian Y-nya atau kepala Y-nya lah Kalau yang original dia itu tidak selancip seperti yang fake Kalau yang fake dia itu sangat lancip sekali sehingga sangat melebar Ya seperti itu aja Dan kalau dari segi tambahan dari segi huruf E-nya Yang original lebih tebal jika dibandingkan dengan yang fake Seperti itu dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi garis tiga di bagian leher sepatu Yang di bagian dalam ke atas itu ya Seperti yang saling air merah tersebut Kalau yang original berwarna gelap Atau hitam gelap lah Tapi agak cerah sedikit Sedangkan yang fake dia itu berwarna abu-abu Sangat jelas sekali perbedaannya Yang dimana kalau yang original berwarna hitam Kalau yang fake berwarna abu-abu Seperti itu dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi cahitannya di bagian belakangnya Sangat jelas sekali kalau yang original dia itu rapi Yang dimana ada silang garis Silang garis Ada jaraknya lah dan juga rapi Tetapi kalau yang fake dia itu berantakan Atau beracak-acakan lah Seperti yang ada di gambar tersebut Kalau yang rapi itu original Seperti yang ada di gambar tersebut Yang anda bandingkan dengan sepatu kalian Kalau rapi berarti original Kalau yang fake dia itu acak-acakan tidak rapi Sangat gampang sekali dari segi jahitannya Seperti itu dan terima kasih sudah menonton Dan juga jangan lupa like dan subscribe Dan nantikan video lain yang mulai original dan fake Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton